Hai semuanya hai 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 ini ya Hai petisnya ini sudah matang ya karena mau makan ke tempatnya Assalamualaikum berjumpa lagi bersama Frukumi Arum gimana kabarnya kalian semua tentu sehat-sehat ya hari ini aku mau masak petis yang mau aku olah dulu buat cocolang gorengan ya ini kan petinya belum aku masak jadi ini aku mau masak gimana caranya ya ini temen-temen untuk bahan-bahan aku mau olah petis biar tambah itu ya kuri ya buat cocolang untuk gorengan ya ini untuk petisnya kan belum aku olah ini sekarang mau aku olah ini ada petisnya petisnya aku tadi beli 1 per 4 1 per 4 itu petis ini aku beli yang enak ya untuk bahan-bahan bumbunya ini ada garam ada kecap ada bang putih 4 siung sama 5 biji cabai rawit ya kalau teman-teman mau pingin yang pedes ya monggo kalau ini kan takutnya nanti anakku itu biasanya kalau aku bikin gorengan gitu kalau pakai petis kan ikut cocol takutnya itu kepedesin kasihnya jadi aku pakainya cabainya cuma pakai 5 biji aja terus sama tambah air ya ini airnya nanti kalau waktu dimasak di tempatnya ya di tempat wajahnya pakai air maksudnya gak gini aja jadi masaknya pakai air ya ini sekarang aku mau haluskan untuk cabai rawitnya sama bawang putihnya ya sekarang aku mau menghaluskan untuk bawang putih sama cabainya ya ini tuh tepis kalau dibuat gorengan kayak pimpi goreng kayak apa kawang goreng terus tanggung isi semua bisa ya terus tanggung isi selalu itu gorengan yang gini-gini untuk menggunakan jadi pakai putih kemudian kalau aku cabainya pakai 5 biji aja kalau aku cabainya suka kalau makan gorengan kayak tempin kayak apa gitu isi lebih jajah sama pepis beda jagung itu bisa ini udah panas ya mau masukin untuk konggungnya tadi yang harus diulek ya kalau sudah matang mau untung ketiknya sama kecapnya ya sama air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita masak terus ya biar airnya itu nanti larut ya kita aduk-aduk terus biar tidak mengumpal ya oke ini ya ini sudah matang ya karena kita menemukan ke tempatnya seperti ini ya untuk hasilnya petis yang udah aku olah kalau dibuat makan sama gorengan ya seperti ini bikinnya kan mudah dan cepat ya ya teman-teman terima kasih banyak kalian sudah mengikuti aku lihat apa bikin mengolah petis ya sampai seperti ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar aku senangat untuk membuat video-video selanjutnya ya tidak apa-apa teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan rezeki yang barokat amin yuk monggo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih